Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan mereview singkat sebuah Bluetooth headset walkie-talkie Dengan PTT terpisah Seperti apa? Ikuti terus video saya ini Namun jangan lupa untuk subscribe dan like Agar channel ini makin berkembang Dengan saya di Giri Purnama Channel Oke jadi Bluetooth headset yang dimaksud adalah Ini dia Walkie-talkie Bluetooth headset Tanpa merk Ini produksi dari Cina Saya membelinya melalui Marketplace yang ada Infor statusnya Ya di Lazada tepatnya Saya Membeli Dengan tipe K Ya ini tipenya K Jadi tipe K itu K nya itu dari Katak Kenwood ya M itu Motorola Ini adalah standar Dari jarak antara konektor Dari jarak antara konektor Disini ya Mic Ini Mic dan Speaker Ya ini digunakan untuk external mic Ini adalah jaraknya adalah standar Kenwood Untuk hati-hati Cina Kebanyakan seperti Bofeng Ya Lupak Pofung Dan lainnya itu Menggunakan standar K Kenwood Karena saya banyaknya Hati Cina ya Sehingga saya membeli Bluetooth headset ini Yang bertipe K Kita lihat Apa saja Isi dari paket Bluetooth headset ini Ya tanpa merek Tanpa judul Nah Jadi yang didapat Pertama adalah Kabel chargernya Ini diberi Ada dua konektor ya Karena nanti kan Di Bluetoothnya sendiri Ada bagian untuk Receivernya Yang terhubung dengan HT nya Dan ada bagian Untuk Headsetnya itu sendiri Jadi disini ada dua cabang ya Untuk kabel Chargernya Nah untuk adapternya sendiri Kita tidak dapat Ya Jadi ini kita harus hubungkan Ke Port USB Baik di komputer Maupun di charger handphone Terus apalagi kita dapat Ini Ya ini Semacam Bantalan Headset ya Di telinga Kita Diberi Ininya Cadangannya Terus Kabel Dot ring Ini nanti Buat titinya Nanti buat ditempelkan Di tangan Di lengan Ataupun Di Stang Kalau kita menggunakan Kendaraan ya Terus Yang jelas Manualnya Ya Dapat manual Ada dua Ya Bluetooth Hairpiece Ini Dan ini Oh yang satu berbahasa Cina Yang satu sudah berbahasa Inggris Terus Apalagi yang kita dapat Ini dia Ini PTT nya ya Jadi ini PTT nya terpisah Saya pernah juga mereview Perangkat sejenis Tapi dengan PTT yang menyatu dengan headset nya Kalau ini PTT nya terpisah Terus ini bagian Receiver transmitter nya Yang terhubung dengan HT Nah ini tipe K Tadi ya Jaraknya akan sesuai dengan HT-HT Canwood Dan produk HT Cina Yang terakhir Headset nya itu sendiri Ini dia Keren ya Pemisah Build quality nya juga bagus Terlihat mewah Untuk kisaran harganya Nanti akan saya tulis di description Deskripsi ya Besar ya Ini bagian untuk ke telinga Ini bagian mic nya Disini warna putih ya Bentalan untuk Headset ke kuping nya Cadangannya diberi Warna putih Yang saya suka dari jenis ini Tipe headset e-bluetooth ini adalah Adanya PTT yang terpisah Jadi kita tidak perlu repot-repot Memegang headset Ketika memencet titik Ya Bilapun bisa diakali dengan VOX Namun Takutnya ada suara-suara lain Bisa masuk ke dalam HT kita Ya Jadi cara menggunakannya adalah Pertama-tama Kita sematkan dongle ini Ke bagian World headset Dari HT Yang akan kita gunakan Ya Di bagian sisi kanan depan Seperti ini Jadinya Terus kita aktifkan dongle nya Di bagian Tombol sisi kanan Tekan tahan Sampai berwarna biru Selanjutnya Kita aktifkan Hardset nya Di bagian belakang Ada tombol power Kita naikkan ke atas Sampai pairing nya Biru Terus kita sematkan Ke telinga kita Bagian kiri Seperti ini Pastikan Enak ya Menempel dengan enak Terus Kita tes Dengan cara menekan Tombol PTT Terlihat Sudah aktif Ya Jadi kalau kita tekan Disini Warna merah Tanda transmit Dan saya juga Sudah terdengar PTT nya Di telinga saya Nah untuk membuktikannya Saya akan menyalakan HT lawan Ini HT lawan Sedangkan HT Yang sudah ada headset nya Satu 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 Dua Tiga Nah Terdengar suara saya ya Satu Dua Tiga Satu Dua Dua Tiga Nah seperti itu Tanda Headset bluetooth Tanda headset bluetooth ini Sudah berfungsi dengan baik Cukup mudah Secara konfigurasinya Dan pairing nya juga Tidak lama-lama ya Langsung kita nyalakan Bagian headset dan Dan dongle Langsung terhubung dengan baik Jadi itu saja review singkat dari headset bluetooth dengan PTT terpisah Ya mudah-mudahan ini menjadi referensi anda yang ingin membeli produk serupa Ini cocok sekali buat digunakan waktu kita mengendarakan motor Ya jadi ini tinggal dipasangkan di setang motor Tanpa kita mengganggu harus menekan-makan PTT pada posisi yang jauh dari tangan kita ya ketika mengendarakan motor Terima kasih sudah menonton video saya ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan Sampai jumpa di video saya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax